Intro Shalom selamat pagi Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit Mari awali hari ini dengan semangat baru Dengan mendengarkan Renungan Pagi Selasa 29 November 2022 Israel kuno contoh kebudulian Allah Yeskiel 36 ayat 29 dan 30 Aku akan melepaskan kamu dari segala Dosa, kenajisanmu Dan aku akan menumbuhkan gandum Serta memperbanyaknya Dan aku tidak lagi mendatangkan Kelaparan atasmu Prinsip-prinsip yang dibentangkan Sebagai petunjuk kepada orang Israel Harus diikuti oleh umat Allah Sampai masa kesudahan Kemakmuran sejati bergantung Atas hubungan perjanjian kita Dengan Allah selama-lamanya Kita tidak akan dapat Mengadakan pemaduan prinsip Dengan jalan mengadakan Persekutuan dengan orang-orang Yang tidak takut kepadanya Ada bahaya yang tetap Bahwa orang-orang yang mengaku Kristen Akan datang kepada pemikiran Bahwa supaya dapat Memengaruhi orang-orang duniawi Maka mereka sampai kepada suatu hal Yang tertentu Mengadakan penyesuaian dengan dunia Karena meskipun jalan yang seperti itu Tampaknya dapat memberikan keuntungan Keuntungan besar Hal itu akan berakhir dengan kerugian rohani Alfa dan Omega Jilid 4 Halaman 171 Tuhan membuat perjanjian dengan Israel Bahwa jika mereka mau mematuhi perintah-perintahnya Dia akan memberi mereka hujan pada waktunya Tanah itu akan menghasilkan panen yang melimpa Dan pohon-pohon di ladang Akan menghasilkan buahnya Dia berjanji bahwa pengirikan mereka akan menghasilkan panen Hasil panennya akan bertahan sampai waktu tanam Dan mereka akan makan roti mereka sampai kenyang Dan tinggal di tanah mereka dengan aman Tetapi jika mereka mengabaikan persyaratannya Dia akan menganggap mereka tidak setia Kutukannya datang atas mereka sebagai ganti berkatnya Dia akan mematahkan kesombongan akan kekuasaan mereka Dan akan membuat langit di atas mereka seperti besi Dan bumi seperti kuningan Mereka yang dengan egois menahan uangnya Tidak perlu heran jika tangan Tuhan akan menghamburkannya Tuhan dapat menghabiskan sarana yang telah dia pinjamkan Kepada para penata layannya Jika mereka menolak untuk menggunakannya bagi kemuliaannya Testimonis Jilid 2, halaman 661-662 Biarlah renungan pagi kita hari ini Memberikan kita kekuatan Kerohanian kita dapat disegarkan Tuhan memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu Terima kasih karena engkau begitu baik dalam kehidupan kami Hari ini kami mau menyerahkan setiap langkah hidup kami Hanya ke dalam tanganmu Biarlah tuntunanmu akan menjadi bagian kami semua Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu ya Tuhan Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini Amin Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini Jangan lupa untuk share video ini Dan subscribe YouTube channel Cornelius Media Dan follow kami di Instagram dan Facebook At Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa besok pagi Sampai jumpa besok pagi